kemudian bagian yang terakhir daripada mesin jahit ini adalah tempat baterai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian jumpa lagi bersama saya Ayyan Arief kali ini saya akan meng-unboxing sekaligus mereview salah satu produk yang cukup unik yaitu mesin jahit portable mini Oke langsung saja kita buka dosnya mesin jahit mini portable ini saya beli dari salah satu toko online untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi video ini ini dia penampakan dosnya ya mesin jahit mini dengan nomor seri SM202A Oke kita langsung lihat apa saja isi paket daripada produk ini ya ini dia untuk penelindungnya cukup aman dengan dilindungi dua buah gabus di kiri kanan Oke kita langsung lihat apa saja yang ada di dalam sini ya ya ini dia yang kita dapatkan dari mesin jahit mini portable ini yang pertama disini kita dapatkan empat buah spool atau skoci ya yang tiga ini kosong kemudian yang satunya sudah terpasang benang kemudian pin penuntun benang ketika kita kita akan memasukkan benang dalam jarum kemudian yang terakhir untuk perlengkapan tambahan adalah jarum jahit Oke selanjutnya kita lihat apalagi yang ada di paketnya disini ada satu buah adaptor outputnya 6V 1A kemudian kita juga mendapatkan satu buah pedal yang akan kita hubungkan nanti dengan mesin jahit ini selanjutnya mesin jahit ini sendiri Oke kita lepas saja gabusnya kita singkirkan nah ini dia mesin jahitnya masih terbungkus plastik ya cukup kecil mini tapi ini saya rasa pasti sangat membantu untuk kebutuhan keluarga disini juga kita mendapatkan buku panduan atau panduan cepat mesin jahit 202 ini jadi bagi teman-teman yang masih bingung untuk mengoperasikan bisa mengikuti panduan ini bagaimana cara meng-setup besin jahit mini portable ini sebelum kita lebih lanjut untuk cara penggunanya kita lihat dulu bagian-bagian daripada mesin jahit mini ini yang pertama disini ada besi yang yang berfungsi untuk menstabilkan jalur untuk naik turunnya mesin jahit ini kemudian yang kedua ini adalah take up lever yang berfungsi sebagai jalur untuk benang sekaligus juga untuk mengatur pergerakan benang ya kemudian yang ketiga disini ada tempat untuk meletakkan benang cara untuk mengeluarkannya tinggal di tarik seperti ini ya kemudian untuk memasukkannya tinggal menekan ke bawah disini untuk menempatkan benang ketika kita akan memasang benang pada anak sekoci atau spool ini nah selanjutnya di bagian sini ada alat untuk pengutarnya yang ini bisa diputar secara manual dan bisa juga diputar secara otomatis dengan bantuan tenaga listrik kemudian disini ada tempat untuk memasang anak skocci yang ini digunakan ketika kita akan memasang benang pada skocci jadi cara membukanya atau cara mengeluarkannya itu ya dengan cara menekan kemudian kita putar ke arah kiri berlawanan arah jarum jam kemudian kita lepas begitu juga ketika kita akan memasukkannya kita putar dengan arah terbalik ya seperti itu untuk memasang anak skocci atau spool caranya adalah kita masukkan anak skocci seperti ini kemudian kita tekan hingga rapat setelah rapat kita putar sedikit seperti ini sehingga dia keras dan tidak mudah lepas nanti kita akan praktekkan cara memasang benang pada anak skocci ini kemudian bagian berikutnya adalah disini ada tombol power on off nya kemudian disini ada foot untuk colokan foot pedal atau pedal kaki yang ini dia dia masuk di sini kemudian ini diletakkan di bagian bawah jadi kabelnya cukup panjang hingga menjangkau kaki jadi teman-teman yang terbiasa menggunakan pedal kaki kaki bisa menggunakan pedal kaki ini kemudian disini ada lubang colokan untuk adaptornya untuk kelistrikan daripada mesin jahit ini dan kita coba nyalakan kemudian untuk mematikannya seperti itu dan selain untuk berfungsi untuk memutar mesin daripada mesin jahit jadi listrik daripada mesin jahit ini juga berfungsi untuk menyalakan lampu LED yang ada disini ya untuk tombolnya disini di dekat lampunya ya teman-teman bisa lihat disini ketika kita akan memasukkan benang dalam jarum ini bisa dipungsikan lampu ini kemudian disini ada tombol high and low ini maksudnya untuk pengatur kecepatan kita bisa menggunakan dua opsi yaitu lambat atau cepat ketika kita lepas putarannya akan lebih cepat dan ketika ini saya tekan itu akan lambat ya seperti itu fungsi nyarkana sekalian kemudian disini ada tuas untuk meletakkan anak skoci kemudian cara pasangnya adalah kita pasang pernya dulu kemudian tuas ini kita masukkan ke lubang anak skoci kemudian kita masukkan seperti ini lalu tekan ya ini sudah terpasang dan nanti benangnya akan dipasang disini kemudian ini adalah lubang untuk jalur benang pertama kemudian yang kedua ini untuk menjepit atau pengatur disini yang ke yang selanjutnya disini untuk selanjutnya bagian ini berfungsi untuk mengatur ke tegangan daripada benang kemudian masuk ke jalur benang yang berikutnya kemudian selanjutnya benang masuk dimasukkan ke tuas yang naik turun ini berikutnya masuk ke lubang yang disini selanjutnya benang masuk ke bagian lubang di dekat jarum sini dan yang terakhir benang dimasukkan ke dalam jarum selanjutnya disini ada tuas yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan sepatu daripada mesin jahit ini ya ini sepatunya ya untuk menjepit kain ya kemudian bagian selanjutnya di dalam sini adalah tempat skoci dan anak skoci jadi cara membukanya tinggal ditarik seperti ini kemudian cara menutupnya kita pasang seperti ini kemudian didorong masuk nah untuk memasang anak skoci atau spulnya tinggal dimasukkan seperti ini ini bisa menghadap seperti ini ataupun kebalikannya tidak ada masalah ya untuk melepaskannya disini ada celah kemudian kita bisa mencungkil dan melepaskan daripada skoci ini kemudian cara kedua untuk melepas anak skoci ini kita bisa menggunakan pengait daripada benang yang telah disertakan dalam paketnya ya karena disini ada semacam pengait itu kita bisa masukkan ke lubang daripada anak skoci kemudian kita tarik seperti ini ya saya tutup kembali untuk penutup daripada skoci nya kemudian bagian yang terakhir daripada mesin jahit ini adalah tempat baterai nah ternyata mesin jahit ini selain menggunakan adaptor kita juga bisa menggunakan baterai ya baterai yang digunakan adalah tipe AA yang biasa juga disebut dengan baterai jam di sini ada empat slot jadi dia menggunakan empat baterai kemudian di sisi kanan kiri ini juga di sini ada tempat baterai cadangan ada ada dua untuk cadangannya Oke saya tutup kembali baik rekan sekalian selanjutnya kita praktekkan bagaimana cara menggunakan mesin jahit mini portable ini yang pertama kita memasang atau mengisi benang ke anak skoci ini atau spool ini setiap kita masukkan benang di sini kemudian kita pasang skocci nya nah ini kita tekan kemudian kita putar nah kemudian benangnya kita masukkan ke dalam salah satu lubang seperti ini selanjutnya kita masukkan anak skoci ke tempat pemutarnya jadi caranya seperti yang saya sampaikan tadi kita tekan agak rapat kemudian kita putar seperti ini hingga dia keras ya ini sudah keras selanjutnya kita bisa memutarnya untuk memutarnya kita bisa memanfaatkan tenaga listrik atau pemutar daripada mesin ini ya kita colok kemudian kita tekan on off nya oke saya rasa cukup untuk contoh kemudian untuk memotongnya kita potong di sini di sini ada alat pemotongnya ya seperti itu kemudian langkah berikutnya kita pasang anak skoci ini ke tuas tempat penimpanannya ya kita pasang pernya dulu kemudian tuasnya kita masukkan ke lubang anak skoci kemudian kita tekan masuk ke sini dan ini kita masukkan ke lubang berikutnya untuk memudahkan teman-teman memasukkannya benangnya kita lipat dua dua seperti ini kita lipat dua kemudian kita masukkan seperti ini ya kemudian masuk ke penjepit disini penjepit benangnya pengatur ketegangan benang kemudian kita masukkan ke lubang berikutnya ya usahakan juga untuk penjepit benangnya jangan terlalu keras agar benangnya tidak terlalu tertahan berikutnya kita masukkan ke lubang yang ini ya dan yang terakhir kita masukkan ke dalam jarum ya untuk memasukkan ke dalam jarum kita bisa memfungsikan lampu led yang ada di sini ketika kita butuh penerangan yang lebih kemudian kita putar agak naik sedikit bagian yang mesti memiliki mata mata yang awas Anda bisa memasukkannya langsung ke sini ke dalam jarum tetapi bagi anda yang sudah tidak bisa bisa menggunakan alat pengait benang ini jadi caranya kita masukkan ke lubang di sini pengaitnya kita arahkan ke arah bawah kemudian kita masukkan ke dalam lubang kemudian ini kita tarik agak panjang sedikit keluar kemudian kita kait nah kemudian kita tarik seperti ini ya oke untuk benang yang bagian atas sudah selesai kita pasang selanjutnya kita pasang benang pada bagian skocci yang di bagian dalam ya di sini sudah ada anak skocci yang sudah terisi benang kita buka kemudian kita masukkan seperti ini kemudian benang daripada anak skocci ini kita pasang di jalur yang ini ya kemudian ini diarahkan ke belakang seperti ini ya sesuai dengan buku petunjuknya seperti ini untuk pemasangan benang ya untuk benang yang bagian atas kita pegang seperti ini kemudian kita putar perlahan hingga benang yang dibawa terkait ya ya ini sudah ada benangnya sudah muncul kemudian kita tarik keluar ya mesinnya sudah sudah siap untuk digunakan selanjutnya kita coba praktekkan bagaimana mesin jahit ini bekerja oke di sini saya sudah mencoloknya untuk tenaga listriknya menggunakan adaptor dan sekalian kita colok juga untuk pedalnya ini dia pedalnya baik teman-teman sekalian selanjutnya saya akan mencoba menjahit kain warna putih ini ya saya lipat dulu kemudian saya masukkan di sini lalu kita turunkan pedal untuk menurunkan sepatu mesin jahit ya selanjutnya kita Nyalakan dengan menekan tombol yang ini oke setelah selesai kita matikan kemudian untuk menariknya kita naikkan dulu sepatunya ya kemudian kita tarik seperti ini kemudian ini kita sejajarkan kemudian kita tarik sedikit kemudian yang ini kita kita tarik lalu kita potong di bagian alat komotonya baik saya coba sekali lagi saya turunkan pedalnya kemudian kita tekan tombol on off nya oke kemudian kita tarik lalu kita potong ya saya coba sekali lagi dengan menggunakan pedal yang ini saya masukkan kainnya kemudian saya turunkan saya nyalakan dengan menekan pedal yang ada di sini kemudian kita potong saya rasa seperti itu rekan-rekan sekalian cara pengaplikasiannya cukup lumayan dan saya rasa ini sangat membantu untuk kelengkapan dalam rumah tangga dan mesin jahit mini portable ini sangat recommended menurut saya dan bagi teman-teman yang berminat silahkan cek di deskripsi untuk link pembelian daripada mesin jahit mini portable ini baik rekan-rekan sekalian demikianlah review sekaligus cara penggunaan mesin jahit mini portable model SM202A ini jika ada pertanyaan kritik atau saran silahkan cantumkan di komentar bawah jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat lainnya saya Ahyan Arief terima kasih atas perhatian anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.